Suara sah dan tidak sah, 1816760. Terima kasih. Minum, Mas. Minum. Minum, minum dulu. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perlehan suara untuk pemilu DPR dari daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah. Bisa kita sahkan ya? Sah. Bismillah, sah. Silahkan kalau mau disampaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam perjuangan, salam pergerakan, salam pekuasan. Izin pimpinan, tadi yang pimpinan tanyakan itu terkait empat poinnya pimpinannya. Yang pertama, lokasi TPS-nya, spesifikasinya. Yang kedua, siapa yang melakukan percakapan penyuapan. Yang ketiga, lokasi TPS atau spesifik sampai pada tingkat bawahnya. Dari tingkat kabupaten, provinsi, tingkat kabupaten, kacamatan, desa, dan TPS. Yang keempat, partai mana yang diuntungkan dan dirugikan, seperti itu pimpinan. Istilah yang disebut teman Anda tadi bukan dirugikan, digelumbungkan. Oke. Disitu, saksi dari kami pimpinan, pada saat, pada hari Jumat 8 Maret 2024, pimpinan, jam 17.15 Wita, itu beliau memasukkan foto percakapan yang lengkap sesuai dengan... Ya, saya tanya Mas, TPS mana? Ya, di dalam percakapan laporan itu pimpinan. Jadi itu sudah lengkap. Dan itu laporannya pimpinan, itu masuk ke bawah seluruh. Saya tanya Mas, Mas tahu nggak TPS mana? TPS kan lokasinya. Orang yang bekerja di situ namanya KPPS. Ada tujuh orang. Yang disebut itu TPS mana, lalu anggota KPPS itu atas nama siapa. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, lalu siapa yang menyuap. Yang keempat, partai apa yang digelumbungkan. Nah, empat itu aja Mas, nggak usah kemana-mana. Kalau terkait itu pimpinan, itu masih dirahasiakan oleh beliau, dan beliau sudah masukkan bukti percakapan itu pimpinan. Saya tanya Mas, Mas tahu nggak di sini, nama TPS, nama anggota KPPS, siapa yang menyuap, siapa yang digelumbungkan. Tahu nggak? Saya ini hanya mengulangi pertanyaan, karena yang memulai pernyataan saksi teman Anda. Saya tanya kan nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu, saya minta dicabut. Nah, kalau Anda sekarang tampil di sini, saya mau tanya. TPS mana? Ada dalam pimpinan. Sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya, saya tanya. TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu, pimpinan. Udah. Siapa nama anggota KPPS-nya? Tahu nggak? Saya tanya, tahu nggak? Nama anggota KPPS-nya pimpinan itu ada dalam... Nggak, saya tanya. Anda tahu nggak di sini? Nggak, saya tanya. Ini kan yang mengangkat saksi Anda. Makanya saya tanya. Barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Makanya saya tanya. Siapa nama KPPS-nya? Tolong disebut. Tahu nggak? Iya, pimpinan. Nggak, saya tanya. Tahu nggak? Itu aja pertanyaannya. Tahu nggak? Di dalam laporan ini percakapan pimpinan ada. Dijelaskan. Ada nggak? Saya tanya. Berarti ada, tapi dalam laporan percakapan itu pimpinan. Dari tadi ya, yang di belakang itu saya tanya, TPS mana? Tidak bisa menjawab. Nama anggota KPPS-nya siapa? Tidak bisa menjawab. Siapa yang menyuap? Tidak bisa menjawab. Siapa nama partai yang digelumbungkan? Tidak bisa menjawab. Mas tampil ke depan. Saya pikir Mas tahu. Ya kan? Saya tanya. Saya lagi-lagi ya, saya tanya. Di TPS mana, Mas? Izin pimpinan. Di dalam bukti percakapan itu jelas, TPS dan lain sebagainya. Di TPS mana? Kalau dari kami itu, Mas tahu nggak? Saya tanya dulu deh. Saya ulangi lagi ya. Tahu nggak TPS mana? Saya nggak tahu pimpinan. Nggak tahu ya? Nama anggota KPPS-nya siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Siapa yang menyuap? Nggak tahu. Siapa yang digelumbungkan? Yang membuat pimpinan. Nggak saya tanya. Siapa yang menggelembungkan? Nggak tahu pimpinan. Kalau untuk membuat laporannya pimpinan. Nggak saya tanya dulu, Mas. Sekali lagi ya. Ini kan gara-gara saksi teman Anda mengungkapkan di sini. Ada anggota KPPS disuap. Menggelembungkan partai tertentu. Saya tanya nggak bisa jawab. Dijawab itu aja, Mas. Siapa yang nyuap? Dijawab. Tahu nggak? Nggak tahu pimpinan. Nggak saya tanya. Tahu nggak? Nggak tahu pimpinan. Nggak tahu. Siapa partai yang digelumbungkan? Nggak tahu pimpinan. Nggak tahu kan? Nah, karena itu saya tanya. Kalau Anda nggak tahu pernyataan ini dipertahankan atau dicabut? Tetap dipertahankan pimpinan karena merujuk pada laporan yang masuk ke bawah. Lelah, saya tanya dulu, Mas. Ini yang memulai siapa pernyataan ini tadi? Mas yang pakai jaket. Anda yang memulai pernyataan ini ya, dicabut nggak pernyataannya kalau nggak bisa bertanggung jawabkan? Soalnya yang lain-lain, saksi yang lain ketika menyebut TPS 2, TPS 9, kita cek semua nih. Bisa menyebut TPS-nya. Kalau nggak bisa, harap dicabut karena ini menimbulkan tuduhan yang... Sekali lagi pimpinan, ini kan kami sifatnya menyampaikan bahwasannya kami melihat di lapangan. Nah, Bapak Adi terjadi laporan oleh... Betul. Itu sudah tahu, Mas. ...Piak Panwas Cam, atas yang kami menyampaikan hal itu. Berarti berkas bahan-bahan itu kan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan di Panwas Cam tersebut. Kalau kayak gitu bisa saya tanya, Bawaslu, Mas. Kalau kayak gitu bisa saya tanya, Bawaslu. Tapi Bapak Adi kan nggak ngomong apa-apa. Mas yang mulai ngomong. Kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya? Apa isinya? kalau cuma ngomong ada laporan kesana saya tanya sekali lagi ya Mas kalau enggak saya minta dicabut pernyataan ini satu peristiwa di TPS mana Anda tahu enggak ini sekali Anda tahu enggak itu aja Mas dijawab kami tahu enggak Mas itu aja jangan ke mana-mana sekali lagi memang tidak tahu ya TPS mana tahu enggak tidak tahu saya yang kedua siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau diduga disuap tahu enggak eh kami tidak tahu enggak orang tidak ya sudah jawab itu aja yang ketiga siapa yang diduga melakukan penyuapan tahu enggak tentu yang melaporkan lebih saya tanya Mas Anda yang ngomong disini yang ngomong disini bukan orang itu loh yang ngomong disini Anda harus mempertanggungjawab ucapkan pernyataannya saya mau tanya yang ketiga siapa yang diduga menyuap Mas Mas taksi baik tahu enggak siapa yang menyuap terkait mas itu aja tahu atau tidak 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 tahu yang keempat siapa partai yang digelembungkan kami tidak tahu pak udah tidak tahu kan Nah kalau dari empat pernyataan tidak enggak tahu Anda masih mau ngomong kayak begini lebih baik dicabut Mas baik kalau itu mengakui kesalahan mencabut juga bukan percata bukan sesuatu yang aib kok saya cabut bimbingan nah gitu loh ya intinya saya menyampaikan setelah ini ya nanti akan saya tanya teman-teman bahwa santai aja Mas kalau nggak tahu ngomong ngomong nggak tahu gitu loh orang kita ngomong nggak tahu juga nggak apa-apa kok salah juga pinta ampun juga bisa-bisa dikoreksi ya kita gentleman aja lah ya artinya kalau iya-iya kalau enggak enggak itu gitu ya Mas baik terima kasih bimbingan dan suri ya maaf maaf aduh saya bertanya kayak begini karena saya tanya pelan-pelan nggak jawab-jawab Mas ini kan kita butuh ya ya enggak enggak udah gitu ya Mas ya terima kasih pimpinan ya